itu termasuk karya moral paling besar yang aku lakuin meskipun aku ngerjainya digital tapi dengan nominal yang besar juga itu hampir seratus lakunya iya waduh nanti bocok masalah segitu enggak dong ya kalau mojo aku nggak selalu mengerti kesepian itu apa kadang aku melamun saja tidak bisa tidur kadang aku sudah berjalan jauh namun tidak lelah kadang aku sering mengamati orang-orang membayangkan apa saja yang mereka pikirkan apakah mereka memikirkan makan malamnya apakah mereka memikirkan kucing dan burung kenari di rumah apakah mereka memikirkan beruang kutub yang bersedih Anissa Rizkyana halo Nissa halo Mas Putut halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Putut T.A. Kepala Sukumojo dan di depan saya sudah ada seorang perupa sekaligus penyair kamu ya iya aku bikin puisi di buku aku gitu termasuk puisi yang bagus sekali ini dan ada setumpuk karya sebagian karya aku yakin ini sebagian karya Nica panggilan akrabnya kamu nama lengkapmu Rizkyana Anissa Rizkyana Anissa Rizkyana Rahmasari tapi sering dipanggilnya Nica awalnya dari Nisa tapi terus karena kayak biar gemes aja Nica terus sampe sekarang tuh karena nama Instagram aku juga auto Nica terus justru yang terkenal malah nama yang ada di Instagram gitu sampe deh kebawa sampe sekarang kamu sebetulnya asalnya dari mana Nica? aku besarnya di Semarang mas Semarang? ya Semarang terus main-mainnya ke Jakarta, Jogja terus akhirnya sekarang lagi menetap di Jogja sejak 2017 2017? ya udah hampir 5 tahun ini berarti kamu SD, SMP, SMA di Semarang? di Semarang ya rumah orang tua aku di Ungaran Ungaran ya? ya jadi Ungaran, Semarang terus abis itu sekarang mamaku tinggal di Jakarta terus adikku di Surabaya jadi kayak kesana kesini asik dia, Ungaran masih asik gak? lumayan mas, ya kayak seru soalnya kayak Kaliurang gitu ya iya, mirip banget sama Jogja atas gitu deh cuman di Ungaran kan lebih rame lebih, lebih iya, lebih lebih rame Jogja sih aku bilang lebih rame nya Jogja, enggak dibanding Kaliurang oh iya ya kan Ungaran kan kotak itu kecamatan ya kalau gak salah iya kecamatan, eh kecamatan, kabupaten kecamatan atau kota kabupaten Semarang ya kayak gitu kota kabupaten Semarang kan Semarang ada, kota Semarang ada kabupaten ya iya, kota kabupaten Semarang eh nanti dicek aja di iya, iya suka pertama-tama suka menulis atau suka melukis? aku itu sebenernya aktif menggambar, melukis itu kayak anak-anak pada umumnya dia masih putut sejak kecil ya jadi sering ikut apa sih lomba ngelukis, mewarnai, ditungguin sama mamaku terus abis itu ngelihat karya-karya anak-anak yang seneng ngelukis tapi mereka dari sanggar gitu tapi aku memang gak ikut les di sanggar dari dulu, jadi emang kayak belajar sendiri gitu loh, emang suka aja terus kesukaan menggambarnya sampe gede, sampe berkarirnya juga disitu kemudian terus mulai menulis itu dan kemudian jadi karya persis sejak aku lulus SMA jadi sejak lulus SMA kesukaan menggambarnya bebarengan sama aku sering nulis diary jadi sering nulis diary terus karena mulai pengen kayak aku mau ngasih lihat ini ke orang lain tapi kan belum tahu ya waktu itu aku masih kecil gitu gak tahu tema yang mau aku kasih lihat ke audiensnya apa jadinya ada temen aku yang kemudian menyerangkan, Nisha cobain deh kamu bikin zin dulu aja yang awalnya kayak absurd gitu kan Mas Putut ya termasuk zin-zin ini ya? iya betul banget Mas ini termasuk zin-zin awal? itu zin yang udah sekarang, aku ngambil zin awal aku ya oh oke, berarti kamu bikin zin dalam usia yang masih sangat muda ya? iya Mas Putut lulus SMA atau kelas 3 SMA? kelas 2, kelas 3 tuh aku udah bikin umur aku 16 tahun nih oh itu zin pertamamu? iya Mas jadi dulu aku kalo sekolah tuh aku suka ngelamun jadi suka kelamun terus kayak karena sedang ngegambarkan Mas jadi gak fokus apa misalnya guru aku lagi ngasih pelajaran fisika gitu ya aku gak ngerti banget gitu aku ngegambar gitu terus akhirnya jadi zin gambarnya kamu, sorry kamu kan tinggal di Ungaran iya sekolahnya di Semarang? di Semarang itu kayak main jadi kayak sekolahnya tetep di Ungaran? berkomunitasnya di Semarang udah dengan komunitas seni rupa? iya jadi dulu di Semarang itu ada satu komunitas seni namanya Histeria tau aku nah itu adin ya adin anak rembang itu iya Mas betul dia anak rembang terus gara-gara di Histeria itu aku jadi ketemu sama pelaku-pelaku zin dari mulai yang di Semarang, di mana kayak di kota lain kayak gitu awalnya dari Histeria di Histeria terus kemudian gimana kamu memilih karya rupa dan menulis ini sebagai sebuah profesi akhirnya? sebenernya awalnya cukup klise Mas Putut ya karena suka gitu tapi menurut aku justru kalau misalnya kita apa ya segala hal yang berawal dari kecintaan kita sama sama hal tersebut itu justru akan awet lebih lama gitu kemudian itulah yang akhirnya membuat aku bikin zin terus sampai sekarang gitu sorry kamu bikin zin ya? iya itu kamu bagi-bagiin atau kamu jual? awalnya itu untuk aku sendiri Mas aku gak bagi-bagiin oh kayak diary gitu ya iya kayak diary gitu karena kok menurut aku ini kok absurd banget orang mau baca-baca apa ya kayak gitu kan terus lama-lama kayak awalnya ngasih dulu nih misalnya aku putus ke pacaraku terus ngasih pacarmu? iya aku kasih ke pacaraku kan terus lama-lama jadi serius jadi kayak oh aku mau misalnya kayak review buku nih aku taruh ke zin aku gitu atau mau review film mau dateng ke acara mau nge-interview siapa yang main di acara itu gitu terus sampai kayak gitu terus mulai lebih serius waktu zin-zin awal aku yang edisi ketiga yang aku bikin tahun 2011 2012 itu mulai iseng ngirim email ke ilustrator yang di luar negeri nanti kalo dibalas tuh seneng banget terus aku bikin zin kayak gitu mas jadi ya membuat aku ketemu sama banyak orang nih dari zin making tapi akhirnya tiba saatnya membuat zinnya dijual atau gak? dia itu aku bikin dua versi mas putut jadi ada yang dijual orang-orang bisa beli ya ada yang orang-orang bisa dapatkan secara gratis biasanya tergantung lagi ada acara dimana nih maksud misalnya kalo acaranya rame dan emang kayak bazar itu akan aku jual tapi kalo kayak workshop yang lebih apa ya temanya lebih kayak workshop sama misalnya anak-anak di di panti asuhan terus abis itu di sekolah anak-anak maka bisa dapet zin itu secara gratis dan aku bagiin juga disana secara gratis gitu sorry kamu ini sebetulnya kuliah gak sih? nah aku itu sebenernya kuliah sastra Inggris mas tapi tuh gak selesai-selesai oh dimana? di UT wah ini menarik nih iya kenapa memilihnya di UT? soalnya dulu sering pindah kota ini bahasa Inggrisnya bagus banget pokoknya dulu aku sering pindah kota terus jadi gak mungkin bisa apa namanya di kelas tatap muka gitu kan mas terus kata bapak aku udah kamu ambil aja kuliahan yang online gitu jadi kamu bisa belajarnya dimana aja terus akhirnya sampe sekarang aku masih kuliah dan gak lulus-lulus sih udah semester berapa? terakhir semester 5 maksud masih lama iya masih lama terus karena apa ya kayak jadinya ketemu temen-temennya justru di luar institusi gitu dan asiknya disitu sih mas nah terus kamu menerbitkan buku dengan diterbitkan oleh KPG ini kan bukan sesuatu yang muda ya buku diterbitkan oleh KPG ini teman-teman jingga jenaka jurnanya iya ini gimana nih prosesnya jingga jenaka itu ini tahun sebentar ya aku lupa 2019 ya belum 2 tahun lalu ya iya mas gimana tuh ceritanya justru apa ya aku pikir yang bikin lucu jingga jenaka itu karena dia kayak banyak naskah disitu sebetulnya kayak perintilan gitu mas iya ada catatan dari tahun 2012 terus abis itu kemudian catatan misalnya kalau lagi keluar kota dan aku duduk di kereta aku pasti kayak entah ngegambar komik entah bikin puisi nah itu akhirnya jadi numpuk nah waktu tahun 2019 eh 2018 itu aku ketemu sama kuratornya Rencu Dori kami ketemu di Jakarta waktu itu aku lagi pameran juga nah itu naskah puisi catatan segala macem itu aku emang kayak suka bawa gitu masuk kemana-mana jadi karena emang suka nyatet dan suka nulis terus waktu main sama dia gak sengaja tuh eh Nisa ini lucu nih dibilang gimana kalau ini kita jadiin proyek buku akhirnya aku ya kayak ngerasa aku belum pernah nih nerbitin buku gitu terus akhirnya naskahnya masuk ke komabooks terus abis itu dibangun sama KPG juga terus proses editnya kayak 3 bulan terus abis itu di bulan keempat udah terbit jadi jadilah jingnya jenaka cukup cepat juga iya ilmu yang cepat mas betul-betul untuk ukuran di sebuah panterbit besar ya 4 bulan itu cukup cepat betul Nisa kamu kalau pameran begitu kamu biasanya medium mu apa? kalau pameran itu kebetulan aku kan memang bikinnya zin komik dan juga mural mas untuk pameran-pameran yang besar itu untuk pameran-pameran yang besar itu biasanya mural sih tapi masih gak jauh-jauh dari komiknya ada unsur komiknya disitu terus biasanya aku ada display zin jadi sebenernya banyak yang aku kerjain bisa tiga-tiganya aku display sekaligus kayak gitu iya mas jadi bikin muralnya baru tuh baru tahun 2015-an baru aktif mural kalau mural begitu biasanya kamu sendirian atau dengan tim? sendiri mas bener? iya sendiri banget sendiri banget biasanya emang ada artisan sih ya tapi itu tentu penyedia pamerannya biasanya yang nanti kamu teaming up sama ini mau gak ya nyewa mural kamu tuh? oh bisa di omongin mas enggak di kantor mojo tuh ada beberapa spot tuh bisa banget sih mas untuk sementara Nica ini saya bersyukur karena dia juga bekerja di mojo tapi saya wawancara ini bukan karena Nica sebagai kru mojo nih karena dia seorang kreator yang menurut saya luar biasa Nica ada gak karya rupamu yang pertama kali laku kamu inget? yang pertama kali laku itu bukan utama kali laku sih mas tapi dengan nominal yang lumayan besar itu ada jadi waktu itu aku dapet proyek moral di buat Pekan Kebudaya Nasional Pekan Kebudaya Nasional di? di Jakarta aduh aku lupa nama tempatnya tapi tahun berapa tuh? tahun 2019 oh 2 tahun lalu juga 2019 itu itu termasuk karya moral paling besar yang aku lakuin meskipun aku ngerjanya digital tapi dengan nominal yang besar juga itu hampir 100 lakunya iya aduh nanti mojo masa segitu enggak dong ya kalau mojo tapi itu kayak jadi sus itu berapa meter kali berapa meter? itu besar banget mas Putut aku hampir gak inget soalnya tapi kamu akhirnya merekrut tim ya untuk melukis aku ngerjain sendiri oh iya? aku ngerjain sendiri jadi dari penyedia pakai ini ya? apa? proyektor itu ya? oh dari pengadanya itu mereka udah punya tim cetaknya udah punya tim desainnya mas jadi aku cuma ngirim gambar aja ke mereka dan dilakuinnya di Jogja juga jadi aku gak perlu ke Jakarta waktu itu luar biasa itu berarti usiamu masih masih berapa tuh? sekarang sorry sekarang 20 baru 28 kemarin 28 berarti ya sekitar 26 ya? iya 25-26 mas Putut tapi yang saya apa ya kayak ngerasa ya lagi-lagi lucu soalnya sebetulnya mas waktu aku jualan zin itu awal-awal jualan zin itu harganya per zin itu seribu rupiah rugi dong iya kayak bener-bener cuma apa biaya fotokopi aja kan dari seribu, lima ribu tapi ini kan berwarna iya mas oh yang dulu fotokopian aja oh fotokopi kalau kayak gini biasanya kamu jual berapa yang berwarna? yang itu mulai dari 25 ribu aku karena kecil-kecil tapi biasanya aku bikinnya dari agak banyak ya biasanya kayak ada satu paket gitu macem-macem harganya oh bukan hanya satu gitu ya iya jadi mulai 100 ribu sampai 300 ribuan gitu mas terus apa ya oh iya terus soal project yang terakhir itu kebetulan salah satu manager artistiknya itu temen aku mas yang dia adalah pembuat zin maker eh dia adalah pembuat zin juga yang di pekan kebudayaan di PKN itu terus jadi kami tuh suka ketawa-ketawa kalo misalnya gak sengaja ketemu di apa di pameran-pameran soalnya kami berdua ngalamin dari yang namanya jualan karya seribu sampai lima ribu rupiah sampai ke pameran yang nominalnya iya nominalnya luar biasa kayak gitu jadi seru banget sebetulnya iya iya nah kamu kan juga ini Nisha kreatif banget sering bikin kaos juga oh iya iya lumayan bikin merchandise merchandise iya apa saja yang kamu bikin selain kamu ada tote bag gitu sih mas tote bag gitu ya sama kartu post dan poster-poster aku suka kayak karya-karya yang apa dia medianya kertas gitu sih mas cuman tuh gini susahnya adalah ketika kita bekerja sendirian karena saya belum punya tim jadinya kalo misalnya aku lagi sibuk misalnya nulis buku tokonya gak kurus kayak gitu iya jadinya harus satu-satunya padahal tapi tokonya gak lewat marketplace ya iya belum lewat marketplace jadi ya menghubungi langsung Nica gitu ya betul mas putut jadi kayak masih agak PR disitu nah aku denger nih kamu juga jualan karya lewat kripto iya itu tolong dong jelasin sebagai saya orang yang generasi tua gitu apa dan gimana itu oke jadi aku beberapa karya digital aku itu ada di marketplace di OpenSea jadi modelnya udah kayak apa ya mas udah jadi NFT art gitu ya NF iya non fungible token art gitu oke jadi apa konsep NFT itu juga aku dengernya baru-baru ini ya kayak baru ini tahun berapa 2021 kayak baru awal-awal tahun ini gitu kan mas putut terus aku sebetulnya tertarik sama itu karena dia kayak jadi market baru untuk perupa-perupa terlebih di Indonesia gitu ya mas nah kemudian aku menginvest beberapa karya aku disitu dan kayak itu bikin aku ngeliat bahwa pasar itu ternyata sekarang ada trend yang berubah gitu loh dan emang itu menawarkan sesuatu yang baru banget buat perupa disini dan banyak temen-temen aku yang udah ikut juga gitu nah itu gimana tuh kalo dijual pake uang kripto iya betul kita bisa dapet koin dari jualan disitu dan koinnya beda-beda ya ada yang misalnya kayak Tezos ada yang pake Ethereum gitu nah emang yang saya suka yang di marketplace yang di OpenSea itu dia alat pembayarannya masih pake Ethereum dan Ethereum itu terbilang cukup tinggi sebetulnya nilainya cuman karena saya masih senengnya lagi Ethereum nih gitu jadi aku juga sambil simpen-simpen dulu mungkin siapa tau kedepannya market Ethereumnya akan jadi lebih banyak ya kita gak tau aku berdoa aja sih kamu juga kamu juga ini apa aktif berkriptor ya aku cukup mengamati sih mas gitu aku cukup mengamati tapi gak invest aku trading juga trading istilahnya ya iya istilahnya trading terus mungkin belum terlalu apa nominal yang di diinvestasiin disitu yang aku tradingnya belum terlalu besar tapi sambil sambil jalannya aku pikir buat trader-trader awal kayak aku kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil tapi stabil sambil belajar tentang fondasi trading yang yang kuat gitu karena untuk trading yang bagus itu kami juga butuh fondasinya gitu butuh knowledge-nya nah balik lagi kamu kan kuliah di UT oke lah agak sedikit masalah ya iya iya mas nah memutuskan tinggal di Jogja iya itu gimana ceritanya karena deket aja mas tadinya di Semarang kalau gitu kenapa gak sekalian di Semarang soalnya udah capek mas udah kayak mau ngapain lagi ya di Semarang oh udah bosen iya dan kayak ngerasa aku butuh melihat Semarang dari kota yang berbeda gitu mas makanya aku suka kayak oh misalnya dateng ke kota-kota yang lain kayak Jogja atau Jakarta atau Surabaya jadi menimba ilmu dari kota itu terus kayak ngeliat apa sih yang bisa di taruh lagi di Semarang apa yang bisa dibawa buat Semarang kayak gitu jadi memilih di Jogja itu karena deket gitu awalnya karena deket semudah itu tapi terus melihat ekosistem di Jogja memang kaya banget disini kayak laboratorium seni mungkin udah banyak orang yang bilang kayak gitu ya terus ternyata betah disini kamu berarti sering datang ke berbagai pameran seni rupa dan lain-lain sering atau gimana atau sekarang yang berkarya kayak kamu gitu itu sorry ya maksud gue begini supaya pemirsa juga jelas kalau kita ngomongin perupa di Jogja itu kan identiknya identiknya adalah para perupa ada di daerah selatan tuh ya betul mas temen-temen dari Isi yang sudah mapan-mapan terutama dan para maestro lah gitu nah jangan-jangan Nica ini hidup di satu ekosistem yang berbeda betul mas ekosistem anak-anak milenial yang berkarya lewat dunia digital dan berkomunitas gitu iya hampir betul mas iya saya bisa mengingatkan itu karena sebenarnya awalnya kayak ada apa ya ada transisi juga ya karena kanon keseniannya memang di Jogja letaknya di selatan dan terus ada yang berbeda dari Nica karena aku gak berasal dari institusi seni gitu jadi aku kayak harus merangkai banyak pengetahuan tentang rupa tentang desain tentang ilustrasi tentang storytelling itu dari kesukaan aku sendiri dari pengetahuan yang aku ngumpulkan sendiri kemudian dirapikan dan kemudian baru jadi karya kayak gitu tapi sebetulnya aku gak mau terus pemahaman aku jadi kayak terkotak-kotak oke aku harus tinggal di selatan atau aku harus tinggal di utara padahal apa ya kita selalu bisa mengambil apa yang bagusnya sih gitu kalau pas lagi main ke selatan nongkrongnya di di tempat yang bagus berkolektif dengan bagus pun di utara kayak gitu jadi belajar dan bekerjanya aku tuh jadi ilmu sendiri gitu itu sih yang bikin mungkin aku agak berbeda apa disiplin seninya sama teman-teman tapi menarik tuh kalau kamu misalnya di selatan juga belum tentu dengan teman-teman isi ngumpulnya atau dengan teman-teman isi belum tentu mas belum tentu gak ada yang dari komik ada yang dari ada yang apa ya dari kota yang lain juga artinya sekarang ini bagi anak-anak milenial yang disebut perupa atau orang yang berkegiatan di seni rupa belum tentu anak dari institusi seni belum tentu belum tentu ya meskipun kalau dari institusi seni mungkin memang udah lebih mudah ya karena ada kanonnya sendiri ketemu dengan dosen yang juga mendukung karirnya betul mas tapi mungkin aku memang agak bandel aja sih mas putut jadi kayak aku maunya kayak gini dulu deh tapi orang-orang kayak kamu kan berarti banyak juga harusnya banyak sih mas putut mungkin-mungkin banyak juga anyway dan rata-rata temenmu itu yang kamu ketahui yang akrab dengan kamu atau sering berinteraksi dengan kamu gimana tuh cara menjual karya rupa mereka wah macem-macem mas putut aku udah sampai kayak anak-anak menurut aku anak-anak yang sumurnya nica yang lebih muda itu udah kayak luar biasa banget dan aku kayak selalu terinspirasi dari mereka meskipun kami ketemunya cuma lewat kayak Twitter lewat Instagram dan jarang banget malahan kayak ketemu ketemu kayak face to face iya mas putut aku juga kayak anaknya lebih lebih rumahan gitu jadi meskipun kelihatannya banyak omong di mana di Twitter atau di Instagram tapi sebetulnya aku adalah anak yang agak introvert kalau soalnya kayak aku lebih suka di rumah kayak gitu so temen-temen aku mostly gak gak jauh-jauh caranya juga sih mas dari aku ya kayaknya di NFT-an terus abis itu mereka punya apa market sendiri lewat toko mereka di Instagram kayak gitu jadi banyak-banyak cara sebetulnya sih mas dan banyak kesempatan untuk anak-anak muda oke kalau misalnya begini ada gak diantara mereka atau nica gitu ya yang karya rupanya tidak di aplikasikan ke medium kayak tote bag atau kaos gitu atau topi yang misalnya canvas dan kertas gitu banyak banget mas banyak dan itu laku juga laku banget laku banget iya laku banget punya kamu berarti laku dong iya tapi aku bilang karir aku sekarang kayak masih medium gitu mas tapi ada temen-temen juga yang memang laku iya laku banget iya laku banget aku harus bilang gitu dan mahal jangan-jangan iya tidak kalamal dengan yang para lulusan sekolah seni iya betul mas butut aku pikir kayaknya sekarang memang ada aku menyebutnya kayak transfer of wealth oke jadi kayak mungkin kita lebih leluasa apa bicara tentang kayak nominal uang dari hasil kerja kita gitu sekarang dan aku pikir kayaknya selama itu bisa apa ya berada dalam konteks diskusi yang bagus ya kita ambil ilmunya aja kayak gitu sih kayak gitu-gitu berarti kalau seperti yang kamu ngomongin ada proses tawar-menawar diskusi juga dengan calon pembeli gitu kalau aku kurang tahu kalau temen-temen aku mas butut tapi kalau di Indonesia biasanya ada banyak cara kayak misalnya udah sepakat dulu misalnya klien punya budget segini oke baru dibikinin iya aku bisa kerjain dengan budget segini kayak gitu-gitu tapi memang kliennya beragam ya jadi menutup range harganya juga lebar ya iya betul-betul jadi menarik sih rata-rata kalau mereka kayak gitu untuk dipajang di rumah atau gimana kalau yang proyek aku yang aku kerjain untuk klien yang lucu-lucu gitu mas butut aku kan bikin open commission ya open commission itu jadi lucu banget aku akan ngerjain foto klien gitu misalnya untuk yang konteksnya lebih ilustrasi jadi bukan yang untuk pameran ya ya mas butut itu juga aku harus bilang penghasilnya lumayan juga dari situ jadi bisa cukup lah untuk aku jajan dan kayak bayar kosan dan apa makan-makan gitu traktir temen-temen gitu soalnya itu juga lumayan bagus itu untuk koleksi dia berarti iya jadi aku istilahnya aku menyebut diri aku personal artist dari klien-klien aku gitu mas putut dan tapi tidak selalu portret diri kan atau hampir semuanya portret diri yang aku bikin memang konsepnya portret diri mas putut tapi portret diri yang ini ya yang tafsirnya menurutmu gitu iya gak yang portret diri yang mirip banget gitu ada sih mas putut yang aku bikin mirip gitu kalau yang temanya berbeda mungkin lebih kayak mural yang aku bikin kayak gitu-gitu oke oke komik gitu jadi rata-rata ini yang portret diri ini sebetulnya yang ya bener-bener yang genre-nya portret diri gitu ya yang mirip gitu iya itu apa ininya pakai pensi tuh iya pakai photoshop doang gitu awalnya aku kayak bikinnya oh tetap digital ya tetap digital gitu nanti print out gitu atau enggak aku kasih kasihnya bentuk surveil surveil terserah mereka iya dan aku ngerasa kayak itu bisa jadi gift yang kayak jadi hadiah gitu buat mereka soalnya banyak klien aku biasanya pesen itu jadi hadiah untuk mamanya atau papanya dan aku seneng banget ngerjainya kalau udah kayak gitu iya kayak bener-bener foto keluarga dan aku kayak ngerasa aku jadi bagian dari kebahagiaan mereka kayak gitu jadi lumayan menyenangkanmu apa lagi selain yang kayak gitu yang menyenangkan buatmu bikin komik mas komik ya aku suka banget bikin komik jadi sebagai bocoran aku lagi ngerjain kayak ada naskah buku kedua tapi aku gak tau selesainnya kapan oke mungkin 100 tahun lagi jangan terus yang di buku kedua ini lebih konsepnya kayak komik semuanya komik tapi part-partnya nyambung satu kesatuan atau kayak one of jadi memang ada komik dan tetep ada sentuhan apa ya aku bilang sajak gitu disitu tapi gak sebanyak jenaka hmm iya nah gini Nica kamu kan kalau aku lihat ya disini memang ada sih satu karakter yang ya ini Nica banget tapi ada beberapa hal yang menurutku hmm kayak ini nih ini dengan sorry dengan ini gitu ya ini kan ada agak berbeda gitu ya itu perkembangan atau hal-hal yang kamu merasa tantangannya ini ini tantangannya ini hmm aku suka aja sama membuat karya untuk anak-anak yang lebih muda dari aku gitu jadi bagaimana menciptakan karya yang bisa dibaca oleh adikku misalnya gitu Mas Putut jadi ketika membuat karya tuh aku suka membayangkan gimana misalnya suatu saat nanti umur aku udah 80 tahun gitu apa sih yang bisa aku tinggalkan untuk anakku untuk cucuku kayak gitu dan waktu bikin jenge jenaka juga aku selalu membayangkan aku tuh udah jadi nenek-nenek gitu berarti salah satu tujuan hidup aku sebagai manusia itu udah pernah selesai sudah pernah meninggalkan meninggalkan buku untuk cucunya kayak gitu banyak bukumu ya ya kalau ini satu zin dianggap sebagai buku ya di bayanganmu Nica ya kalau boleh berandai-andai capean yang paling kamu inginkan dalam dunia seni rupamu itu apa sih? apa yang Mas Putut aku seneng ketika orang ngerasa bahagia aja sih ngeliat karya aku Mas udah itu aja itu udah menurut aku udah cukup banget gimana menciptakan karya yang akrab gitu yang membuat orang tuh ngerasa oh aku aku rasanya kayak dipeluk nih ketika baca puisi ini atau ketika baca komiknya Nica gitu itu udah gak ternilai buat aku sih aku harus bilang ya aku seneng tadi seneng banget tadi dengan puisi yang aku bacain tadi itu oh bener betul thank you so much iya terus aku banyak bikin komik juga untuk anak-anak kecil gitu Mas tapi yang kayak berpesan jadi misalnya kayak ngomongin sesuatu yang serius banget kayak isu lingkungan misalnya tapi dengan bahasa yang sederhana banget yang bisa dibaca sama anak-anak sama kakaknya atau sama mamah papahnya di rumah gitu kenapa gak kamu bikin buku Nica? nanti enggak karena begini aku pengen buat gue tau ya begini aku punya anak ya usianya 9 tahun tapi sejak usia dia memang lebih suka ya namanya bapaknya penulis ya dia suka membaca sejak kecil tapi aku selalu kesulitan ya butuh effort lebih untuk mencari buku-buku dengan tema lingkungan iya iya kalaupun ada itu sifatnya informatif aja hewan ini tumbuhan ini gitu gunung apa gitu danau tapi sesuatu yang sebagai satu pengetahuan ekologis gitu itu enggak enggak ada ataupun kalaupun ada menurutku jarang sekali iya betul sih menurutku iya 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 aku inget pas bikin jingga jenaka itu adekku waktu itu umurnya emang lebih gede ya dari anaknya mas kutut adekku umur 14-15 tahun gitu kan terus dia itu adalah seorang kutub buku dia kayak seorang fit reader gitu dia akan baca buku setiap hari menyelesai novel anak baca kakak PK sampai semua judul udah dibaca nah suatu kali waktu dia pulang sekolah dia bilang sama aku kak aku tuh udah selesai baca kakak PK tapi aku belum bisa sampe baca ke novel yang konfliknya tuh rumit gitu misalnya dari penulis-penulis yang kayak menciptakan konflik-konflik yang mungkin agak dewasa gitu untuk anak-anak suhusi adekku mas nah kemudian aku jadi terpikir wah kalau kayak gini bisa gak sih aku sebagai kakak mengambil peran yang bisa menciptakan karya yang menjembatani usianya adek aku yang hampir gede ini ngomongin sesuatu yang apa yang sebetulnya serius kayak romance gitu kayak asmara tapi dengan bahasa yang adek aku yang umurnya 13-14 tahun itu nyaman membacanya gitu mas betul jadi itu sih mungkin aku harapnya bisa bikin buku yang lebih serius dari zin-zin aku ini ke depannya tapi sekarang kayaknya masih seneng bikin zin dulu karena dia mudah dan murah gitu biasanya kamu bikin zin berapa minggu atau bulan sekali aku gak ada waktu kayak masih patokan waktu gitu ya begitu ada inspirasi aku bikin aja ya lagi seneng gitu seminggu bikin 20 zin gitu bisa iya ada juga misalnya 7 bulan gak bikin karya sama sekali bisa jadi emang ya itulah PRnya orang-orang yang bekerja di industri kreatif harus bisa menjemput ide kamu merasa tertekan gak sih kalo sekian bulan gak bisa menghasilkan apa-apa iya mas banget sih sebetulnya aku ngerasa kayak aku jadi orang kok gak berguna ya tapi kayaknya mungkin memang apa ya lagi butuh istirahat aja gitu jadi aku juga harus bisa belajar ngasih waktu istirahat dan menormalkan oh aku gak apa-apa kok istirahat gitu sih tapi gak boleh kelamaan iya iya nah untuk menambah referensi atau hal yang membuat kapasitas pengetahuan mu bertambah dalam dunia yang kamu geluti kayak gini ini biasanya kamu lewat cara apa? aku beli buku ya aku suka buku ilustrasi suka banget aku ada kayak target misalnya habis gajian harus beli buku ilustrasi untuk gak tau aku suka aja gitu aku suka itu sama aku belajar dari belajarnya orang lain kayak di youtube dari skillshare oh itu untuk skillnya ya aku suka banget belajar kalau untuk knowledge-nya gitu dari apa? eh kurungnya nongkrong kali ya nongkrong dan belajar sama komunitas kita gitu aku pikir banyak pengetahuan juga yang bisa didapet dari situ buku ilustrasi apa tuh misalnya satu buku yang aku sampai gak bisa move on tuh ya mas ini ilustrasinya lebih lebih sedikit daripada tekstnya tapi ini bukunya bener-bener life changing buat aku yaitu bukunya Toto Chan oh 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 iya bukunya Tetsuko Kuroyanagi luar biasa banget sih mas butut sangat sangat luar biasa itu buku anak kecil yang jadi referensi orang gede betul mas itu juga termasuk buku yang mengubah ikut mengubah lah ikut mengubah cara pandangku terhadap anak gitu ya walaupun waktu aku baca belum punya anak ya oh kamu baca Toto Chan itu ya aku suka penulisnya Tetsuko Kuroyanagi kalau gak salah sama ilustratornya juga Cihiro Iwasaki jadi aku suka banget sama buku itu sama apa lagi ada beberapa buku yang kayaknya aku inget juga tapi aku harus bilang Toto Chan itu sih yang life changing ya sorry kalau misalnya kayak buku nanti kita cerita tentang hari ini gitu itu bagimu termasuk buku ilustrasi gak sih? iya karena ada ilustrasinya di dalam dan lebih banyak ilustrasinya kali iya mas butut aku pikir sama ya kayak teks dan juga ilustrasi cuman memang marketnya untuk anak-anak dewasa gitu untuk remaja ya sorry bukan untuk remaja bukunya Ali berarti buku ilustrasi dong? kamu pernah baca gak? aku belum baca bukunya kali mas butut aduh udah mau di film kan tuh iya nih udah mau di film buku pertamanya karena dia mau nerebitin buku yang kedua oke ayo kali kita semangat bikin buku kedua kalau karya Indonesia apa? Nica ada yang di ingat gak? hmm buku atau buku apa yang mas butut aku mungkin buku-bukunya Mba Reda kali ya Reda Gaudiamo bukunya Mba Reda terus oh bukan buku tapi ada satu temen aku yang kami dulu pernah bekerja bareng jadi dia jadi guru dan aku jadi asisten guru di salah satu sekolah inklusif di Jogja namanya Galih Deo dia menurut aku juga ikut menginspirasi proses berkarya aku ya Mas Putut nah Galih ini dia bikinnya musik tapi dia seorang musisi sekarang base nya di Jawa Barat di Bandungnya tapi itu bukan karya rupa iya bukan tapi terus aku jadi inget setelah kita ngomongin oh ya siapa lagi yang itu ya agak-agak menginspirasi ketika bikin karya tentang anak gitu misalnya iya iya kalau perupa di Indonesia siapa yang paling kamu suka? perupa di Indonesia yang masih muda yang karyanya luar biasa menurut aku di Jogja tuh ada Natasha Tontey aku suka banget karyanya Tontey terus abis itu awal-awal bikin zini itu aku pernah kenal yang kemudian sekarang dia jadi seorang seniman kolase namanya Mba Ika Fantiani dia juga seorang perupa yang sangat menginspirasi proses berkarya karyaku terus kemudian di mural itu ada Mba Mariska Soekarna kami pernah ketemu waktu di proyek terakhir itu di PKN terus sekarang dia sudah tinggal di Jerman jadi kayaknya tiga orang itu ada Tontey ada Mba Ika dan Mba Mariska dan semuanya ini ya semuanya lewat medium apa karya digital dan mural macam-macam Mas Putut jadi ada yang mural ada yang memang karya instalasi ada yang zin dan juga kolase tapi kayaknya ya itu tiga nama yang aku inget banget sih Mas Putut dan ketiganya perempuan iya iya kamu pernah gak mencoba melukis di atas kertas atau kanvas itu akan jadi next goal aku Mas Putut yaitu tadinya apa ya transisi dari proses berkarya di kertas kemudian ini di kanvas aku udah beberapa kali coba ngelukis di kanvas dan ternyata kayak nagih juga gitu tapi memang harus aku akuin bahwa membeli kanvas itu tidak murah jadi butuh uang nah itu yang nanti akan aku siasatin harus nyelengin dulu untuk beli kanvas pengusaha ya kan ada kanvas yang kecil-kecil iya Mas Putut bener tapi kayaknya lebih lebih suka media yang besar mungkin terbiasa bikin mural gitu gak sih ya salah satu apa ya jadi inget mural terbesar aku yang aku kerjakan tahun lalu itu dia tingginya 10 meter terus 10 meter dan lebarnya 2,5 meter dan itu aku kerjain sendiri dalam waktu seminggu jadi menurut aku dinding tuh kayak apa ya Mas kayak rasa takut kita gitu loh jadi kalau semakin kita bisa akrab sama tembok dan menaklukannya menurut aku aku sudah menaklukkan rasa takut aku keren sih aku salah satu perupa yang aku kagumi itu perupa mural karena tidak gentar terhadap gedenya kanvas iya itu tinggi banget sih Mas Putut apa harus bilang dan gak gak dan hampir dibilang harus zero kekeliruan gitu kalau di kanvas masih bisa di blok ya tentu ada lah kekeliruan yang bisa dia siasati tapi gak tapi kalau kanvas kalau temen-temenku perupa kan misalnya ini gak puas oke tinggal di blok aja gitu nanti di setelah kering di lukis lagi gitu iya Mas jadi kalau bikin moral terus salah itu sama aja sih kayak aduh di blok dikit deh tapi ntar jadi karakter yang lain gak mungkin salahnya itu mayor gitu kan gak mungkin iya apa yang kamu rasakan ninder Mas ninder ntar juga iya terus bagaimana kamu mau memulai gitu perasaanmu gimana ada ilmunya Mas gimana jadi aku percaya bahwa setiap permasalahan di muka bumi ini tuh punya satu pengetahuan sebagai solusinya termasuk ketika bikin mural jadi waktu bikin mural itu aku juga gak gak ada latihannya tuh Mas jadi tau-tau bikin aja iya jadi tapi ketika bikin mural itu pertama-tama kita bisa bikin sketsanya dulu sketsanya di tembok? bisa di kertas dulu di kertas dulu jadi tahapannya tuh adalah aku akan bikin sketsnya di kertas kemudian akan lebih mudah kalau misalnya kita ada artisan ya kayak ada ada yang ngebantu kita iya nyeket di temboknya nyeket di tembok bisa terus abis itu aku biasanya tetap pakai proyektor iya 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 untuk tembok yang gede banget karena scalingnya butuh apa ya butuh pemahaman sendiri butuh wajar lah orang rupis di di mural pakai proyektor iya betul apalagi kalau indoor ya iya ha dan itu memang bikin prosesnya jauh lebih cepet ya terus proyektor terus kemudian baru di ditimpa pakai cat dan itu biasanya setelah nimpa pakai cat belum tentu dia tuh sama gitu kayak yang kita gambar di kertas iya dong beda banget dan itu butuh apa namanya butuh improvisasi dari kita sebagai perupa nah yang harus pintar ya tapi kan cat itu sendiri berkarakter kalau kita nggak pernah berlatih dengan atau mengakrapi cat itu iya betul gimana tuh kamu mengakrapi catnya harus banyak latihan sih mas potut aku juga gitu sih kayak awal-awalnya nggak nggak terlalu ngerti treatment cat yang ini kayak gimana ya gitu-gitu sampai sekarang pun aku belum ngerti semuanya sih mas potut kamu bisa pakai apa? mobilex? pakai mobilex iya itu udah kayak cat langganan semua temen-temen mural apa yang kamu sukai dari mobilex? karena dia awet dan dia nyalanya bagus warnanya bagus banget dan lembut ya aku bilang ya kayaknya mas potut kapan terakhir atau akan ada proyek mural apa? tahun ini belum belum ada rencana apa-apa sih mas potut terakhir kali memang tahun kemarin ada residensi di Solok ya Solok itu Sumatera Barat oh iya? kamu residensi di sana? iya awalnya cuma seminggu tapi karena betah jadi 2 bulan Solok kan indah ya? iya mas potut aku aku belum pernah ke sana sih tapi kalau lihat-lihat foto-fotonya iya aku suka Padang juga aku pokoknya suka Sumatera Barat banget itu pertama kalinya juga aku ke sana sih mas potut ya kamu residensi di mana kalau boleh tahu? itu aku dapat undangan dari salah satu ruang komunitas di sana namanya gubuakopi jadi gubuakopi jadi gubuakopi itu mereka adalah kolektif anak muda yang bekerja di ranah seni dan juga masyarakat di sana mirip-mirip misterial lah mirip-mirip misterial lah ya tapi di Solok keren banget kamu mengerjakan apa di sana? aku di sana bikin workshop gin untuk remaja dan juga bikin mural yang paling tinggi yang pernah aku kerjain kemarin yang berapa? 10 meter itu? yang 2,5 kali 9 ya hampir 10 meter tinggi banget ya di kayak gor olahraga gedung olahraga di sana di sana? gedung olahraganya di Solok sana? jadi kalau mas putut wande ke Solok mungkin bakal bisa lihat mural aku di sana wah ini ya sekarang kayak history ya kayak tadi apa namanya? gubuakopi 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 gitu ya? gubuakopi iya iya karena Solok kan memang daerah kopi ya iya mas putut betul itu banyak sekali di Indonesia iya kolektif anak muda iya aku harus bilang cukup banyak mas putut cukup banyak dan mereka tumbuh tumbuh dengan baik mereka tumbuh dan mereka bergerilya gitu ya jadi mereka punya siasa tersendiri untuk tetap bertahan di Indonesia yang aku harus bilang tidak mudah untuk jadi seniman kolektif gitu misalnya karena kita harus punya cara-cara tersendiri misalnya kayak gimana cara mengelola keuangan komunitas kayak gitu gimana cara bertahan sebagai seniman independen ya yang karirnya kita harus buat sendiri jalannya gitu maksudnya nah itu sih aku pikir yang susah di Indonesia tentu beda kalau kita ngomongin misalnya seniman yang dia udah punya space yang udah dapat privilege dari dari apa dari keluarganya gitu misalnya kayak gitu maksudnya ya jadi menarik sih melihat pertumbuhan teman-teman di kolektif ini dan antara mereka saling berinteraksi ya iya maksudnya betul nah itu yang saya kira itu yang perlu mendapatkan eksposur dari banyak pengamat seni rupa ya iya iya betul mas dan itu akan sangat berarti sih buat teman-teman muda perupa di Indonesia gitu sih mas ya oh terakhir nih ca ah iya ah iya terlalu banget ya oh kamu malah lupa gak iya masih ada nanti buat penutup gimana caranya Nica soalnya kan masih muda dan punya banyak kemampuan nih ya kamu nulis juga bisa gimana caranya untuk mencoba tetap konsisten di jalan yang telah dipilih oleh Nica karena itu gak gampang iya mas caranya adalah apa ya mas aku pikir orang-orang harus nemuin panggilan hati mereka sih mas kebetulan panggilan hati aku memang disini dibikin zin gitu dibikin zin, bikin komik gini deh aku coba rasakan apa yang pernah aku alami aku kan memang juga suka menulis dan telah memilih jalan sebagai penulis dan ya berat karena dulu waktu awal-awal jadi penulis yang namanya penulis harus mengandalkan dimuat di koran atau di media masa gitu jadi minimal sebulan harus ada dua atau tiga karya supaya aku bisa hidup ya yang dimuat oleh media-media itu iya setelah kemudian lewat lima tahun, enam tahun, tujuh tahun tuh tetep ada perasaan apa kerja normal-normal aja ya iya dulu waktu aku fase-fase kayak gitu tuh LSM kebetulan lagi banyak-banyaknya di Indonesia oh dan aku kan kadang-kadang ikut pengelitian mereka kadang-kadang ngedit hasil riset mereka atau apa apapun lah gitu jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang seringkali ditawarin udah putut kamu kerja nah itu cukup menggoda gitu karena ya duitnya lebih banyak dan gak perlu aduh aku harus mengikirkan untuk berkarya dan dimuat dimana gitu iya walaupun akhirnya aku tetep tidak memilih itu ya tapi godaan itu sempat besar gitu oh oke baik nah maksudku itu untuk tetep berkarya di rupa kamu di mojok kan tetep ilustrator nah itu menurutku beruntung kalau misalnya aku di LSM belum tentu loh aku tetep jadi penulis gitu maksudku gitu apa ya mas, kalau menurut Nica kalau dari aku sendiri ya mas putut menurut aku tuh belajarnya aku adalah bekerja dan bekerjanya aku adalah belajar jadi aku harus bukan harus tapi kayak memang udah tau sejak awal aku bikin zin aku bilang sama diri aku sendiri aku mau nih kalau aku jualan zin jadi beras gitu jadi emang apa ya harus realistis bahwa uang itu adalah sesuatu yang akan ngasih kita kebaikan juga kayak gitu iya dong jadi selama selama itu bisa menghidupi kita dan itu bikin kita bikin karya yang sama bagusnya atau bahkan lebih bagus jadi lakuin aja kayak harus percaya diri aja gitu dan kadang-kadang bukan kadang-kadang saya sering gak setuju kalau orang-orang bilang uang itu gak penting dalam kekaryaan karena perupa seniman penulis itu butuh hidup itu satu dan yang kedua yang mungkin teman-teman perlu tahu ya dengan karya kita laku membuat kita semangat mbak aduh mengapresiasi iya iya bener gak sih? iya 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 karya masih cukup panjang dan menjanjikan dan sampai ketemu lagi di tamu-tamu saya selanjutnya dan sampai ketemu di tamu-tamu saya selamat menikmati selamat menikmati